Banyak hal positif bisa dilakukan di bulan suci Ramadhan, salah satunya dengan membangunkan warga untuk menyantap hidangan sahur. Inilah yang dilakukan sekelompok remaja di lingkungan RW 04 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok tiap Ramadhan. Dengan menggunakan beduk yang diangkut gerobak, mereka mengelilingi pemukiman untuk membangunkan warga. Dengan penuh antusias, para remaja ini berbagi tugas ada yang menarik gerobak, menabuh beduk dan berteriak, sahur-sahur, dengan lantang. Seorang remaja bernama Ridho Akbar mengaku, kegiatan membangunkan orang sahur menggunakan beduk rutin diadakan tiap tahun. RT 4 RW 2, habis itu kita langsung ke perbatasan RT 4 ke RT 4 RW 15. Nah, terus habis itu kita langsung pulang dengan persiapan yang segini adanya. Ini emang rutin atau gimana? Tiap tahun? Mungkin kalau yang sebelumnya kita rutin. Nah, di Ramadhan ini mungkin kita akan di waktu yang weekend aja. Oh gitu. Artinya dibagi ya? Iya, dibagi. Kalau untuk malam ini, khusus sahur yang kali ini memang pas lagi libur atau sekolah atau gimana sih? Ada yang lagi libur, ada yang juga yang lagi sekolah. Mungkin yang sekolah, yang lagi PKL. PKL atau yang lagi kerja. Artinya yang ikut sekarang ini yang lagi libur? Iya, betul. Tadi apa aja sih yang dibawa? Kita bawa benduk, terus sama pelengkapnya yaitu berobak, habis itu kita bawa kayu buat biar lebih meriah, sama kita bawa botol stick buat penabuh benduknya. Dengan siapa namanya? Dengan saya Ridho Akbar, perwakilan dari Karang Taruna RT4 RW4. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe ya!